Pemirsa Presiden Joko Widodo menyampaikan instruksi tegas ke Menteri Kabinet Indonesia Maju terkait penanganan corona. Presiden mengancam akan membubarkan kabinet dan lembaga apabila tidak ada progres signifikan dalam menangani pandemi COVID-19. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat Kabinet Paripurna 18 Juni lalu. Namun gambar baru diunggah di akun media sosial Sekretariat Presiden pada hari minggu kemarin. Presiden meminta para menteri untuk bekerja ekstra dalam menangani pandemi COVID-19 dan Presiden mencotokkan sejumlah kementerian terlihat lamban dalam melakukan belanja anggaran untuk penanganan COVID-19. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya, saya berikan contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun, Rp75 triliun baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua, segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan, segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp70 triliun seperti ini. Bahan sos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary, harusnya 100 persen. Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati, dulu baru kita bantu, enggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti enggak ada apa-apa. Berbahaya sekali. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya melakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.